Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Seorang farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekahnya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, Jika ia ini Nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamannya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendakku katakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, yang seorang berhutang lima ratus dinar, yang lain lima puluh. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya. Betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, Engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata, dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia, berpikir dalam hati mereka. Siapakah ia ini, sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Demikianlah Injil Tuhan. Diampuni lalu mengasihi Renungan oleh Romo Ignatius Soekarno Okar Sahabat Cafe Rohani, mana yang benar? Mengasihi maka diampuni, atau diampuni maka mengasihi? Saya tidak bermaksud menyalahkan pernyataan manapun. Saya ingin berbagi dengan Anda apa yang saya pahami. Menurut saya, logika cerita dan logika kata-kata Yesus menunjukkan cara memahami yang kedua. Apakah Anda setuju? Dalam perumpamaan Yesus yang pertama, siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Begitu pertanyaan Yesus. Jawaban Simon yang sekaligus menjadi kesimpulan perumpamaan itu, yang paling banyak hutangnya yang lebih mengasihi. Kedua, sikap Yesus kepada perempuan berdosa. Yesus tahu keberadaan perempuan itu, sadar benar apa yang dilakukannya dan membiarkan dia melakukan semuanya. Ini sama sekali bukan pembiaran yang tidak peduli, melainkan sebuah penerimaan apa adanya, tanpa syarat, bahkan penerimaan yang sekaligus memberi, memberi kasih dan pengampunan. Tidak ada penghakiman dalam hati Yesus seperti dalam hati Simon. Sikap hati Yesus adalah mengasihi sepenuhnya perempuan itu dan mengampuni dia yang ia tahu telah banyak berbuat dosa. Pengampunan Yesus bukan baru muncul ketika ia mengatakannya kepada perempuan itu. Saya berani katakan bahwa Yesus mengampuni perempuan itu sejak ia menyadari kehadiran perempuan itu di dekatnya. Perempuan itu seperti orang yang berhutang 500 dinar. Meski tanpa disadarinya sendiri, perempuan itu telah tergerak oleh kasih pengampunan dan penerimaan Yesus lalu berbuat kasih kepada Yesus dengan serangkaian tindakannya. Sejak awal perempuan itu datang dengan kepercayaan di dalam hatinya bahwa Yesus punya kuasa untuk mengampuni dosanya dan bahwa Yesus mau melakukannya. Dengan campuran antara malu, takut, sesal dan iman serta harapan yang besar, ia datang kepada Yesus. Yesus mengetahui kerinduan hatinya dan mengabulkan harapannya. Selamat menikmati menu hari ini Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!